Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Ngomongin soal membesarkan anak nih, pasti kebanyakan langsung berpikiran sama ibu atau induknya kalau di hewan. Karena memang hewan betina secara alamiah sudah ditakdirkan untuk mengandung dan membesarkan anak. Tapi taukah kamu, kalau ternyata ada juga nih hewan-hewan yang mengambil peran untuk membesarkan anak atau bahkan mengandung itu bukan betinanya? Yep, kamu gak salah dengar, si jantan lah yang mengambil peran untuk membesarkan anak-anaknya. Nah agar kamu gak penasaran lagi, kita lihat sama-sama yuk ada hewan apa saja sih? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. 5. Kuda Laut Ini nih hewan pertama yang bakalan membuatmu geleng-geleng kepala karena cara reproduksinya sangat tidak umum, bahkan fenomenal. Jika pada umumnya hewan yang mengandung melahirkan itu adalah hewan betina, tidak pada kuda laut nih teman-teman. Pasalnya nih, pada hewan kuda laut si jantan lah yang mengambil peran untuk hamil, melahirkan serta membesarkan anak-anaknya. Pada saat proses fertilisasi atau pembuahan nih, bukan si induk jantan yang mentransfer spermanya ke betina. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Si induk betina lah yang akan mentransfer sel telur pada pejantan, lalu akan diinkubasi pada perut pejantan selama 45 hari. Bukan hanya itu saja nih teman-teman. Menurut penelitian terbaru nih, ternyata senjantan kuda laut gak hanya hamil saja, tetapi juga menyapi dan melindungi keturunannya. Sebuah penelitian baru-baru ini membuktikan kuda laut jantan tak sekedar hamil selama 10 hingga 14 hari dan melahirkan, tetapi juga menyapi dan melindungi keturunannya. Selain itu nih, pada kantung jantan kuda laut ini rupanya menyediakan gizi tambahan, perlindungan kekebalan tubuh si anak kuda laut. Wah, keren banget kan? 4. Pingwe Kalian pasti udah tau kan ya sama hewan lucu ini. Yap, pingwin salah satu burung yang gak bisa terbang. Hewan ini adalah hewan yang berkemambiak dengan cara bertelur. Nah, seusai betina bertelur, pingwin bakalan kehabisan banyak pasokan nutrisi. Oleh karena itulah si betina akan pergi ke laut untuk mencari makanan selama 2 bulan. Nah, pada masa inilah si jantan mengambil peran banyak dalam keluarga dan memberikan dedikasi yang luar biasa. Si jantan akan mengambil alih, menjaga telur agar tetap hangat. Jadi bisa dibilang, pada masa ini mereka akan jadi orang tua tungga. Kalau si betina belum pulang-pulang, si jantan layak akan mencari makan dan memberi makanan untuk bayi-bayinya. Jadi di tengah dinginnya Antartika, tempat hidup pingwin, maka pingwin jantan punya peran seperti seekor indok betina. Duh, salut banget ya sama pingwin jantan. 3. Gorila Jantan Pada umumnya di kolompok hewan mamalia, pengasuhan anak oleh indok jantan jarang ditemui. Contohnya aja nih, kucing dan anjing yang mengasuh dan membesarkan sang anak tentu si betina, ya kan? Namun gak demikian yang terjadi pada Gorila Gunung. Banyak ditemukan di Ruanda, Uganda, dan Republik Kongo. Sang jantan akan menghabiskan waktunya dengan anak-anaknya secara khusus. Dan ini gak hanya terjadi satu atau dua kali, melainkan rutin. Saat anak-anak Gorila kecil baru lepas dari ibu mereka, pejantan akan mengambilnya untuk bermain, menggendong, hingga membiarkan anak-anak Gorila tidur di sarang bersamanya. Duh, so sweet banget kan teman-teman? 2. Flamingo Soal romantis, hmm pacarmu mungkin sudah kalah nih sama hewan yang satu ini. Pasalnya nih, Flamingo adalah hewan yang menerapkan sistem monogame, yaitu kawin dengan satu betina seumur hidupnya. Tuh, romantis banget kan? Padahal nih, Flamingo ini punya pilihan di antara ribuan kawanannya. Soal pembagian tugas dalam keluarganya pun gak kalah romantisnya. Hal ini bisa dilihat saat musim kawin tiba, sang Flamingo jantan akan memilih tempat bersarang betina dan membangun sarang dari lumpur. Nah, saat begitu meletakkan telur, jantan tak akan tinggal diam. Dia akan pergi main cari makan. Gak sampai situ saja nih. Saat betina kelelahan, sang jantan akan bergantian untuk mengerami telurnya. Begitu pula pada saat anak-anaknya sudah menetas, Flamingo jantan dan betina akan berbagi tugas dengan adil. Wah, jentel banget ya! 1. Rubah Merah Coba deh liat hewan ini. Lucu banget kan? Rubah merah memiliki ukuran sebesar anjing dengan bulu plavinya berwarna merah yang membuatnya banyak orang semakin gemes. Di balik penampilannya yang begitu lucu dan menggemas kan? Rupanya nih, sang jantan dari rubah merah juga mengambil peran untuk membesarkan anak-anaknya. Dari hasil temuan peneliti nih, rupanya induk jantan dan betina rubah merah memiliki kerjasama yang baik saat membesarkan anak-anaknya. Si induk jantan akan mencari makan dan menyuapkan pada anak-anaknya. Begitu pula pada betina yang baru saja melahirkan. Kendati sang jantan sangat memejakan anak-anaknya. Hal ini gak bertahan lama nih, teman-teman. Namun hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah itu, baru deh anak-anak rubah akan diajari berburu mencari makanannya sendiri. Harus mendiri ya, teman-teman. Itu dia 5 hewan jantan yang mengambil peran betina untuk membesarkan anak. Dari kelima hewan ini, kita belajar untuk bisa membagi tugas dengan adil dengan pasangan kita tanpa pandang gender. Yuk komen di bawah kalau kamu sama pasanganmu pembagian tugasmu gimana nih, teman-teman. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.